Pemirsa setelah berhasil dinombatkan sebagai seterbaik di kota dan pasar, serta mendukung program pemerintah dalam program peningkatan kesehatan, khususnya kesehatan warga sekolah, SMP PGRI 3 dan pasar dinilai tim penilai lomba sekolah sehat UKS tingkat Provinsi Bali untuk mewakili kota dan pasar. Pada cara itu dilaksanakan penandatanganan prasasti kesepakaman dan kesepakatan dan mewujudkan SMP PGRI 3 dan pasar sebagai sekolah sehat antara sekolah dengan jajaran Pemkot dan pasar. Kepala SMP PGRI 3 dan pasar Dr. Imade Swadha mengungkapkan pengenalan dan pelaksanaan budaya sekolah sehat telah dibangun sejak awal di SMP PGRI 3 dan pasar, yang diimplementasikan mengacu pada karipan lukal dan kedisiplinan. Pelaksanaan dan penanggulangan kesehatan terpadu diimplementasikan dalam visi dan misi sekolah, seperti mensosialisasikan tentang bayar penyakit kanker, melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit kanker secara umum, melakukan pengadaan tanaman obat keluarga atau toga khusus yang dapat mencegah dan mengobati berbagai penyakit, mengarahkan perilaku hidup sehat dan bersih bagi seluruh warga sekolah, serta melakukan vaksin dan imunisasi kanker serviks. Visi dan misi ini sangat penting dilaksanakan untuk membina sekolah sebagai wahana pembentukan pola hidup sehat untuk mencegah berbagai penyakit. Untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki sumber daya manusia yang berperkas sehat jasmani, sehat rohani, maka dibutuhkan penyelenggaraan kesehatan sekolah. Undang-undang nomor 20, 3 tahun 1992, pasal 4, 25, ayat 1 disebutkan, kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup tersekerja di dalam lingkungan hidup yang sehat. Secara umum berbagai program peningkatan sekolah sehat telah dilakukan oleh keluarga besar SMP PGD 3D Pasar, diantaranya pada bidang pengorganisasian dan administrasi. Pada administrasi yakni, segala yang diperlukan disiapkan dalam pelaksanaan sekolah sehat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Dimpasar, Lukutu Sri Armini, menyatakan, upaya penanggulangan kanker yang dilakukan selama ini diantaranya bidang promotif, preventif, dan suportif dengan memberikan edukasi terutama menyasar anak-anak sekolah. Hal penting juga, tapi yang terpenting adalah bagaimana preventif dan promotif. Mencegah ya anak-anak kita, jadi lombor sekolah sehat ini kan dilaksanakan mulai TK, SD, SMA, dan SMK, dan SMP kan gitu. Jadi dengan sekian banyak anak-anak ini, kita dengan guru-guru bersinergi gitu ya, kesehatan, untuk bagaimana anak-anak ini menjadi penerus kita nanti yang unggul. Sementara itu, Ketua YPLP Kota Pegeri Denpasar, inengah madiatnya sangat mengapresiasi pelaksanaan lumba yang diwakili SMP Pegeri 3 Denpasar di bawah naungan YPLP Kota Pegeri Denpasar. Fiat yang mengapresiasi sekolah lain di lingkungan PGRI untuk memacu diri, meningkatkan kompetensi. Ya, berharap SMP Pegeri 3 Denpasar mampu meraih hasil maksimal untuk mewakili balik ke tingkat nasional. Dengan dipilihnya sekolah-sekolah PGRI, mewakili lomba-lomba, apalagi mewakili Kota Denpasar menuju ke provinsi, kami sebagai Ketua Yayasan sangat berbangga sesungguhnya. Tapi semuanya ini bukan yayasannya yang hebat, tapi yang hebat sesungguhnya adalah Kepala-Kepala Sekolahnya berserta dengan... Melalui penyelaian lumba ini, seluruh warga SMP Pegeri 3 Denpasar dapat memahami pentingnya kesehatan diri dan lingkungan yang berimbas pada kelancaran dan kenyamanan proses pendidikan di sekolah. Artaya Bali TV